Intro Bona, Ola dan kakak berbelanja di pasar sualayan Sayang, wortel, kentang, uncis Kakak membaca catatan yang dipegang oleh Ola Sedangkan Bona mengambilnya dari rang sayuran Setelah membayar di kasir, mereka segera pulang Banyak sekali barang yang mereka beli Ketiga sahabat itu sampai keberatan membawanya Ketika mereka sampai di perempatan jalan, mereka bertemu dengan guguk Guguk senang mengganggu Ola Ola segera bersembunyi di balik tubuh Bona Kakak mencoba mengusir guguk Supaya guguk tidak mengganggu Ola Bona mencoba menakut-nakuti guguk Ia mengubah belalainya hingga tampak seperti seekor singa Akan tetapi, guguk tidak takut Ia tetap saja mengejar Ola yang ketakutan di balik tubuh Bona Bona, angkat saja guguk Pusul kakak Karena kesal, Bona pun mengangkat guguk dengan belalainya Lalu Bona meletakkan guguk di dahan pohon Sekarang guguk yang ketakutan Ia tak berani turun dari pohon Ketiga sahabat ini pun segera pergi meninggalkan guguk Semoga ada yang mau menurunkan guguk ya Bona, Ola, dan Kakak melewati tenda pemain sirkus Tiba-tiba Koko, jangan lari Ayo kita berlatih Kata Pak Badut Pemain sirkus Duh, gawat Tanpa Koko, aku tak bisa bermain sirkus Koko harus main lompat lingkaran sore ini Kata Pak Badut Kita kejar Kita kejar Teriak kakak Tak lama kemudian, mereka menemukan Koko Bona membuat lingkaran dari belalainya Begitu melihat lingkaran Koko langsung melompat Hup, saat Koko melompat ke dalam lingkaran Bona segera mengencangkan lingkarannya Tubuh Koko tak jadi melewati lingkaran Hore, kena Teriak kakak Koko, kembali Pak Badut Pak Badut sedih karena kamu pergi Kata Ola Bona lalu menuntun Koko kembali pada Pak Badut Betapa gembiranya hati Pak Badut Sebagai ucapan terima kasih Pak Badut memberi tiket pertunjukan sirkus Kepada tiga sahabat ini Pertunjukan Koko dan Pak Badut memang lucu Bersama Mombi, ibu dan anak semakin akrab Koko, kembali Koko, kembali Bersama Mombi, ibu dan anak semakin akrab Koko, kembali Bersama Mombi, ibu dan anak semakin akrab Koko, kembali Terima kasih kerana ongkabalu Terima kasih.